Budak Pengobatan Ling Xiao menyipitkan matanya. Budak pengobatan adalah budak yang digunakan untuk menguji obat-obatan. Mereka tidak hanya tidak memiliki status, tetapi juga memiliki akhir yang menyedihkan. Sebagian besar waktu, mereka akan memohon kematian. Ling Xiao sangat marah ketika dia mendengar bahwa para pengikut Sekte Changshen ditangkap dan dikirim ke Sekte Hei Huan untuk menjadi budak pengobatan. Dia tersenyum tipis dan berkata, jadi kalian adalah murid Sekte Hei Huan. Kalau begitu, silakan mati saja. Ledakan. Begitu Ling Xiao selesai berbicara, dia menyerang seperti guntur. Energi di sekelilingnya meledak seperti guntur, dan tinju fajra segera menyelimuti para pengikut Sekte Hei Huan. Gerakan ini bagaikan guntur yang menggetarkan sembilan langit. Kehampaan itu dipenuhi suara guntur. Bocah, kau cari mati saja. Wajah para pengikut Sekte Hei Huan berubah. Mereka tidak menyangka Ling Xiao, seorang seniman bela diri alam pembukaan saluran, akan menyerang mereka. Seketika, seorang murid alam energi sejati tingkat ketiga menyerang dengan telapak tangannya. Murid-murid yang lain pun menatap Ling Xiao dengan seringai di wajah mereka, seakan-akan mereka tengah menatap orang mati. Retakan. Tinju dan telapak tangan saling beradu. Tubuh Ling Xiao tidak bergerak sedikit pun, bagaikan gunung. Di sisi lain, murid Sekte Hei Huan di sisi lain berteriak dengan sedih saat lengannya diremukkan oleh Ling Xiao. Bagaimana mungkin seorang murid tingkat ketiga alam energi sejati mampu menahan Ling Xiao yang telah mengembangkan niat tinju? Hanya dalam satu putaran, pengikut Sekte Hei Huan terluka parah. Berani sekali kau. Majun terkejut dan marah. Dia mencabut pedang panjang dari punggungnya dan menusukkannya ke Ling Xiao. Teknik pedang harapan, seni bela diri tingkat mendalam tingkat rendah. Majun telah mengolah teknik pedang ini hingga ke alam pencapaian kecil. Saat ia menggunakannya, cahaya dingin memancar, dan Ki pedang bergerak tanpa hambatan. Teknik itu cukup kuat. Namun, Ling Xiao dapat melihat bahwa setidaknya ada lima atau enam kelemahan dalam teknik pedang ini. Suara mendesing. Kaki Ling Xiao bergerak, seluruh tubuhnya seperti makhluk abadi sejati, bebas dan tenang. Dia dengan mudah menghindari serangan Majun. Telapak tangannya yang santai mendarat di pedang panjang itu. Beberapa lapisan energi tersembunyi bergetar, menyebabkan lengan Majun mati rasa. Pedang panjang itu hampir jatuh ke tanah. Majun sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Kultifasi Ling Xiao hanya berada di level ke-9 dari alam pembukaan saluran. Ada perbedaan besar di antara mereka, tetapi percakapan mereka membuat Majun merasa sangat kesal. Mati kau, bocah nakal. Pedang Majun berkelebat, dan benar-benar berubah menjadi teknik pedang. Sua, 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 cahaya dingin berkelebat, dan seperti badai yang dahsyat, menyelimuti Ling Xiao. Itu adalah Tempes Swat Formula, teknik bela diri tingkat menengah tingkat mendalam. Dengan dukungan energi primer Majun yang tangguh, teknik itu menyelimuti radius beberapa zang, benar-benar menutup ruang yang tersedia untuk longevity steps. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindar. Majun berpikir dengan kejam. Para murid sekte Hei Huan memiliki dasar kultifasi yang lumayan, tetapi ilmu beladiri mereka sangat bodoh. Ling Xiao menggelengkan kepalanya. Ilmu pedang angin milik Majun hanyalah ilmu pedang tingkat pemula, dan masih banyak kekurangannya. Bahkan lebih buruk dari ilmu pedang harapan. Wah! Ling Xiao menemukan celah dan menjatuhkan pedang dari tangan Majun dengan telapak tangannya. Kemudian, dia menendang perut Majun, membuatnya terpental lebih dari seratus kaki dan jatuh ke tanah di kejauhan. Engah! Majun tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Dia menatap Ling Xiao dengan penuh kebencian dan berteriak, semuanya, bunuh bocah ini. Mendengar ini, murid-murid sekte Hei Huan lainnya meraum dan menyerang Ling Xiao. Mereka semua melihat bahwa Ling Xiao tidak bisa dianggap remeh, jadi mereka tidak berani bersikap santai. Mereka semua mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Ling Xiao. Teknik bela diri sekte Hei Huan cenderung kecil, indah, dan elegan. Namun, para pengikutnya tidak mengolahnya dengan sempurna, sehingga mereka penuh dengan kekurangan. Ling Xiao tidak menghabiskan banyak upaya untuk melukai mereka dengan parah. Ledakan! Pada saat itu, bubuk putih di tangan Majun tiba-tiba berhamburan ke arah Ling Xiao. Bubuk itu mengandung aroma aneh yang membuat orang merasa pusing. Racun! Cahaya dingin bersinar di mata Ling Xiao dan dia menggunakan langkah panjang umur untuk langsung menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia menamparkan wajah Majun, menyebabkan separuh wajahnya membengkak. Darah dan gigi beterbangan keluar. Kau sedang mencari kematian. Ling Xiao benar-benar marah. Dia menyerang Majun. Kamu, jangan datang. Ayahku adalah tetuaki dari sekte Hei Huan. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat tatapan mata Ling Xiao yang penuh dengan niat membunuh, hati Majun bergetar. Matanya dipenuhi rasa takut, dan dia berteriak dengan keras. Jadi kenapa kalau kamu adalah tetuaki dari sekte Hei Huan? Tidak lama lagi aku akan meminta seluruh sekte Hei Huan untuk menemanimu. Ling Xiao berkata dengan dingin. Dia langsung meremukan leher Majun. Mata Majun dipenuhi dengan kengganan, kebencian, dan penyesalan. Semangatnya perlahan memudar, dan dia jatuh ke tanah, mati. Kau, kau membunuh Tuan Muda Majun. Tetua ketujuh tidak akan membiarkanmu pergi. Kembalilah dan laporkan kepada tetua ketujuh. Murid-murid sekte Hei Huan yang tersisa menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka semua ketakutan setengah mati, dan mereka bergegas melarikan diri. Kalian pergilah menemaninya. Ling Xiao tahu prinsip memotong rumput liar dan membasmi akarnya. Dia tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Sosoknya melesat, dan beberapa teriakan terdengar dari kejauhan. Tidak lama kemudian, semua murid sekte Hei Huan tewas di tangan Ling Xiao. Ling Xiao menemukan beberapa ribu batu roh kelas menengah dari Majun dan murid-murid lain dari sekte Hei Huan. Ada juga beberapa buku seni bela diri biasa, tetapi Ling Xiao tidak mempedulikannya. Yang paling dipedulikan Ling Xiao adalah Majun memiliki kuali obat. Meskipun belum mencapai tingkat senjata spiritual, kuali obat itu tetaplah bagus. Ada juga banyak ramuan spiritual di dalamnya. Aku tidak tahu kalau sampah ini adalah seorang alkemis, tapi hanya seorang alkemis kelas rendah. Ramuan spiritual ini tidak buruk. Ramuan spiritual untuk pil ibu misterius akhirnya terkumpul. Ling Xiao berkata dengan puas. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Ramuan pil ibu mendalam, kantong empedu ular merah ibu mendalam, adalah yang paling sulit diperoleh. Ramuan lainnya sangat umum, tetapi masih butuh waktu untuk mengumpulkannya. Memperoleh kuali dan ramuan dari Majun dapat dianggap sebagai penyelesaian kebutuhan mendesak Ling Xiao. Karak Seolah merasakan roh jahat di tubuh Ling Xiao, mata kodok merah berusia seribu tahun itu memperlihatkan jejak sanjungan seperti manusia. Ia mulai patuh, seolah takut Ling Xiao akan membunuhnya. Ikuti aku di masa depan. Aku jamin kamu akan makan dan minum dengan baik. Jika kamu tidak patuh, aku akan membunuhmu dan membuat sup. Ling Xiao menatap tajam ke arah kodok merah berusia seribu tahun itu. Kodok merah berusia seribu tahun itu sangat cerdas sehingga membuatnya terkejut. Kepala besar kodok merah berusia seribu tahun itu menganggup berulang kali. Ia bahkan membuka mulutnya yang besar dan tersenyum. Ling Xiao meraih katak merah berusia seribu tahun yang diikat itu dan meninggalkan tempat itu. Dengan air berat asal misterius dan api teratai emas yuan campuran, aku dapat menggunakannya untuk memadatkan benih roh pemakan surga. Selain itu, energi agung ini dapat memungkinkanku untuk membuka 360 meridian sekaligus dan mencapai puncak alam pembukaan saluran. Aku bahkan mungkin memiliki cukup energi untuk menerobos ke alam kisejati. 22. Di dalam gua, Ling Xiao duduk bersila. Di tangan kirinya ada trate emas, dan di tangan kanannya ada bola cahaya hitam pekat. Mereka tampak sangat misterius. Ini adalah Chaos Golden Lotus Fire dan Suanyuan Heavy Water. Kedua benih spiritual lima elemen tingkat tertinggi ini sangat berharga. Mereka adalah harta karun atribut api dan atribut air. Langkah pertama dari Heaven Devouring Secret Skill adalah memadatkan Heaven Devouring Spiritual Seed. Dapat dilihat betapa sulitnya mengolah Heaven Devouring Secret Skill. Ling Xiao bersiap menggunakan api trate emas kekacauan dan air berat Suanyuan untuk memadatkan benih spiritual pemakan surga yang setengah jadi. Ayam kekacauan primal, tak berbentuk, tak terbatas, melahap sebagai tuannya, satu titik di altar spiritual, roh menyatu dengan cakrawala. Dalam hati Ling Xiao, makna mendalam dari jurus rahasia pemakan surga perlahan muncul. Heaven Devouring Secret Skill adalah rahasia yang memungkinkannya menguasai dunia di kehidupan sebelumnya. Itu juga harapannya untuk kembali ke puncak di kehidupan ini. Ling Xiao yakin, entah sepuluh ribu tahun lalu atau sekarang, nama sang pemakan surga akan tetap bergema di dunia ini. Saat Ling Xiao mengedarkan makna mendalam dari jurus rahasia pemakan surga, tubuhnya menjadi kabur. Kekosongan di sekitarnya tampak beriak, dan jejak kabut kacau menyebar, membuatnya tampak semakin misterius. Ledakan. Api trate emas kekacauan dan air berat Suanyuan di tangan kiri dan kanannya bersinar terang saat ini. Kemudian, seolah-olah mereka sangat cerdas, mereka bergabung ke dalam lengannya dan bergerak di sepanjang meridiannya menuju dantiannya. Aura yang sangat panas dan dingin tiba-tiba meletus, menimbulkan malapetaka di meridian Ling Xiao. Gelombang rasa sakit yang hebat melonjak, menyebabkan Ling Xiao mengerang. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat. Air dan api tidak cocok. Bahkan seorang ahli alam master atau alam surga tidak akan berani menggabungkan dua energi spiritual yang berlawanan begitu saja, apalagi Ling Xiao yang hanya berada di alam pembukaan saluran. Oleh karena itu, meridiannya yang lemah langsung terkoyak. Rasa sakit karena meridian terkoyak, dan panas ekstrim serta dingin ekstrim saling terkait, hampir mencabik jiwa Ling Xiao. Namun, ekspresi Ling Xiao sangat tenang saat ia berkonsentrasi pada sirkulasi keterampilan rahasia pemakan surga. Cahaya spiritual menerangi hatinya. Meridiannya terkoyak, tetapi cahaya putih susu menyebar dalam tubuh Ling Xiao, memperbaiki meridian yang rusak. Begitu saja, api teratai emas campuran yuan dan air berat suanyuan secara bertahap berkumpul di dantian Ling Xiao, mengubah tubuhnya menjadi setengah emas dan setengah hitam. Itu sangat aneh. Melihat api teratai emas caotik dan air berat asal misterius telah memasuki dantiannya, tatapan Ling Xiao berubah serius. Keberhasilan atau kegagalan benih roh pemakan surga terletak pada momen ini. Ling Xiao menarik nafas dalam-dalam, wajahnya tampak marah. Kemudian, api teratai emas yuan campuran dan air berat suanyuan bertabrakan dengan keras. Gemuruh. Seolah-olah matahari kecil telah meledak, dan berkilauan seperti meteor. Kata-kata tidak dapat menggambarkan kecemerlangan momen itu. Di dalam dantian Ling Xiao, api teratai emas yuan campuran dan air berat suanyuan bertabrakan. Kemudian, energi tak terbatas tiba-tiba menyembur keluar. Energi itu ganas dan berkobar saat mengalir ke arah anggota tubuh dan tulang Ling Xiao. Semua meridian, bukalah untukku. Ling Xiao berteriak dalam hatinya. Di bawah pengaruh energi yang dahsyat ini, meridian dalam tubuhnya langsung hancur. Namun, energi aneh dari teknik rahasia pemakan surga dengan cepat memperbaiki meridiannya. Begitu saja, meridian langsung terbuka. Meridian ke-37 Meridian ke-38 Meridian ke-50 Meridian ke-81 Semua meridian di tubuh Ling Xiao terkoyak oleh energi dahsyat ini. Setelah dipatahkan, mereka direkonstruksi. Setelah dipatahkan, meridian yang terhubung menjadi lebih kuat, dan bahkan memancarkan kilau seperti batu giok. Meridian ke-108 Meridian ke-130 Meridian ke-199 Begitu saja, energi dahsyat itu langsung membuka hampir 200 meridian di tubuh Ling Xiao sebelum perlahan mulai melemah. Ini tidak cukup. Aku ingin semua meridianmu terbuka. Langit dan bumi tak terbatas. Melahap adalah tuannya. Melahaplah. Ling Xiao menggertakan giginya. Sejumlah besar batu roh bermutu tinggi terbang keluar dari lukisan kuno di tubuhnya dan menguburnya seperti gunung kecil. Kemudian, kekuatan melahap yang kuat muncul dari dantiannya seperti pusaran air. Energi spiritual agung dari batu-batu roh juga melonjak menuju tubuh Ling Xiao. Engah. Darah menyembur keluar. Meridian Ling Xiao terkoyak dan tubuhnya terluka parah. Namun, dia masih bertahan. Ini adalah kesempatan langka. Jika dia ingin menerobos kelingkaran besar tahap pembukaan saluran, yang sangat langka di zaman kuno, dia harus memiliki ketekunan dan keberuntungan yang luar biasa. Dia sudah cukup beruntung. Sekarang, giliran Ling Xiao untuk bertahan. Gemuruh Di dalam tubuh Ling Xiao, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur. Suara auman naga bergema. Setiap meridian seperti naga besar, terkoyak dan diperbaiki. 201 meridian 202 meridian 280 meridian 300 meridian 336 meridian 359 meridian 360 meridian Ketika meridian terakhir dibuka, puluhan ribu batu roh bermutu tinggi, serta api teratai emas caotik dan air berat asal misterius, semuanya lenyap tanpa jejak. Di dalam dantian Ling Xiao, benih roh dengan warna merah dan hitam yang saling terkait perlahan berputar. Energi spiritual di sekitarnya seperti pusat galaksi, misterius dan tak terduga. Inilah benih roh pemakan surga. Astaga! Ling Xiao membuka matanya. Dua sinar cahaya, satu hitam dan satu merah, melesat keluar dari matanya, menyebabkan listrik muncul di udara. Itu sangat aneh. Pada saat ini, Ling Xiao berlumuran darah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah kotor, tetapi kekuatan yang kuat dan tak tertandingi memenuhi seluruh tubuhnya. Kekuatan di meridiannya bagaikan sungai besar. Tubuhnya sangat kuat. Kekuatan Ling Xiao saat ini lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, Ling Xiao merasa bahwa selama dia menginginkannya, dia dapat segera membuka laut ki di dantiannya, mengolah ki sejati siantian, dan memasuki alam ki sejati. Namun, Ling Xiao untuk sementara menahan godaan ini. Lagi pula, pil ibu misterius belum disempurnakan. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan laut ki. Tentu saja, dia tidak bisa dengan mudah menerobosnya. Aku bisa dianggap berada di lapisan ke sepuluh tahap pembukaan meridian, kan? Aku ingin tahu, sudah sampai tingkat berapa kekuatan tempurku. Ling Xiao berpikir dalam hatinya. Ia meninggalkan gua dan membasu darah kotor dari tubuhnya di sungai di luar. Kulitnya berkilau dan bening seperti batu giyok, persis seperti kulit bayi. Pada saat ini, semua meridian di tubuh Ling Xiao terbuka, dan pori-porinya terbuka. Saat dia menarik dan mengembuskan napas, energi spiritual di sekitarnya melonjak ke arahnya seperti badai. Sosok Ling Xiao bergerak, dan dalam sekejap, dia tiba di depan sebuah batu hijau besar yang tingginya beberapa orang. Kemudian, lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan batu hijau yang beratnya puluhan ribu jin ini diangkat olehnya. Kekuatan tubuh fisiku telah mencapai sekitar 30 ribu jin. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Biasanya, hanya ahli alam naga harimau yang dapat mencapai kekuatan sekuat itu. 23. Ling Xiao berdiri di puncak gunung. Jubahnya lebih putih dari salju, dan rambutnya yang hitam berkibar tertiup angin. Matanya cerah dan berseri-seri, dan dia memiliki aura yang memandang dunia dari atas. Benih roh pemakan surga yang terbentuk dari api teratai emas kekacauan dan air berat asal misterius hanyalah produk setengah jadi, tetapi sudah mampu menampilkan kekuatan mengerikan dari teknik rahasia pemakan surga. Tubuh Ling Xiao diselimuti awan dan cahaya spiritual. Saat ia menarik dan mengembuskan napas, energi spiritual langit dan bumi melonjak ke arahnya. Setelah membentuk benih roh pemakan surga, Ling Xiao terus berkultivasi setiap saat. Selain itu, benih itu memiliki berbagai kegunaan dalam pertempuran. Dapat dikatakan bahwa Ling Xiao, yang telah memadatkan benih roh pemakan surga, dan Ling Xiao, yang belum memadatkan benih roh pemakan surga, memiliki kekuatan tempur surga dan kekuatan tempur bumi. Ledakan Energi dalam tubuh Ling Xiao melonjak seperti sungai yang deras. Semua meridian di tubuhnya terbuka, dan auranya semurni aura bayi. Selain itu, segala sesuatu di dunia di sekitarnya tampaknya memiliki jejak vitalitas. Inilah anugerah ciptaan, dan membuat Ling Xiao merasakan luasnya langit dan bumi. Aura murni yang tak tertandingi melonjak, dan gelabela Ling Xiao bersinar terang. Kekuatan mental yang tak tertandingi menyebar. Saya benar-benar mengaktifkan kekuatan mental saya saat ini. Hati Ling Xiao dipenuhi dengan kegembiraan. Jika seseorang mengikuti jalur kultifasi bela diri yang ditentukan, mereka hanya akan mampu membangkitkan kekuatan mental mereka ketika mereka mencapai alam Grandmaster. Itu kemudian akan mampu memengaruhi kekuatan langit dan bumi. Namun, ada juga beberapa orang dengan bakat luar biasa yang telah membangkitkan energi mental mereka sejak dini. Orang-orang ini dianggap sebagai harta karun oleh banyak alkemis, pemurni artefak, dan pemurni aray, yang memperebutkan mereka dan menjadikan mereka murid. Untuk menjadi seorang alkemis, pandai besi, atau ahli susunan, pengetahuan adalah hal sekunder. Hal terpenting adalah kekuatan mental. Banyak alkemis dan pandai besi sudah sangat mahir dalam seni memurnikan pil, tetapi karena kekuatan mental mereka tidak memadai, mereka tidak dapat maju ke tingkat yang lebih tinggi. Aku tidak menyangka bahwa menerobos kelingkaran besar alam pembukaan saluran akan memiliki manfaat seperti itu. Kekuatan mentalku seharusnya telah mencapai tingkat alkemis tingkat tinggi. Ling Xiao berpikir dalam hati, dia sangat puas dengan hasil ini. Awalnya, dia mengira bahwa dia hanya akan mampu membangkitkan kekuatan mentalnya setelah mencapai alam kisejati. Paling-paling, dia hanya akan mampu mencapai tingkat alkemis tingkat rendah atau menengah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara langsung membangkitkan kekuatan mental seorang alkemis tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi sudah bisa memurnikan pil roh tingkat tinggi. Bahkan tetua agung dari sekte panjang umur hanyalah seorang alkemis tingkat tinggi. Di antara kedua alis Ling Xiao, energi mental padat dan melayang seperti kabut. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba menyala, dan sebuah gulungan yang sangat sederhana tiba-tiba muncul di antara kedua alis Ling Xiao. Apa ini? Jantung Ling Xiao berdebar kencang, ekspresi terkejut tampak di matanya. Tidak, ini, ini adalah kitab suci-kitab suci Scarlett di Makam Dewa Perang. Bagaimana cara menjalankan kitab suci-kitab suci? Mata Ling Xiao berbinar, buku kuno ini tampak agak familiar, dan dia segera teringat di mana dia pernah melihatnya. 10.000 tahun yang lalu, Ling Xiao dan Naga Sejati tertinggi menjelajahi tanah warisan Dewa Perang Naga Merah bersama-sama, dan setelah banyak kesulitan dan bahaya, mereka akhirnya menemukan keilahian Dewa Perang Naga Merah yang ditempatkan dalam buku kuno ini. Namun, buku kuno ini terlihat sangat biasa pada saat itu. Perhatian Ling Xiao dan Naga Sejati tertinggi tertarik pada keilahian, jadi mengapa mereka memperhatikan buku kuno ini? Kemudian, Naga Sejati menyergap Ling Xiao dan mencuri keilahian. Ling Xiao meledakkan tubuhnya dan terlahir kembali 10.000 tahun kemudian. Dan gulungan kuno ini mengikutinya hingga 10.000 tahun kemudian. Mungkinkah kelahiran kembaliku ada hubungannya dengan gulungan kuno ini? Ling Xiao menebak. Dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyentuh gulungan kuno itu. Suara mendesing. Sembilan warna berkelebat. Gulungan kuno itu perlahan terbuka, tetapi tidak ada sepatah kata pun di atasnya. Sebanyak 108 halaman kosong. Gulungan itu bersinar dengan cahaya yang pekat dan sangat misterius. Aneh? Apa sebenarnya gulungan kuno ini? Ling Xiao sangat bingung. Tidak peduli apakah dia menggunakan kekuatan mental atau kekuatan internalnya, gulungan kuno itu tidak bergerak sama sekali. Itu hanya melayang dengan tenang di antara kedua alisnya. Namun, ketika dia menggunakan teknik rahasia melahap langit, Ling Xiao menemukan bahwa gulungan kuno itu benar-benar bergerak sedikit. Ada harapan. Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Ilmu rahasia pemakan surga mulai berputar. Kitab suci perlahan mengalir di dalam hatinya. Kemudian, Ling Xiao melihat buku kuno itu mulai bersinar terang. Kemudian, kitab suci dari ilmu rahasia pemakan surga muncul di buku kuno itu seperti aliran cahaya. Itu muncul di halaman ke-14 gulungan kuno. Ada sebaris kata kecil di bawah teknik rahasia pemakan langit. Perbatasan bintang surgawi ke-14. Perbatasan bintang surgawi ke-14. Mungkinkah itu peringkat teknik rahasia pemakan langit? Gulungan kuno ini adalah buku yang mencatat peringkat teknik rahasia. Ling Xiao sedikit tertegun. Ia memikirkan asal-usul gulungan kuno ini. Aku akan menyebutnya buku surgawi tanpa kata di masa mendatang. Aku penasaran apakah teknik rahasia yang diperoleh naga sejati akan muncul di gulungan ini. Hati Ling Xiao tergerak. Dia telah bertukar teknik rahasia dengan naga sejati. Teknik rahasia yang dikembangkan oleh naga sejati disebut teknik rahasia naga leluhur. Namun, itu sedikit tidak lengkap. Setelah dijebak oleh naga sejati, Ling Xiao tidak berani mengolahnya secara sembarangan. Namun, meskipun naga sejati menduduki peringkat kedua di antara sepuluh dewa tertinggi bergelar, tubuh fisiknya tak tertandingi. Dia telah mengembangkan tubuh naga sejati. Hanya kekuatan tubuh fisiknya saja dapat menghancurkan bintang-bintang dan menjungkir balikan sungai dan lautan. Itu sangat mengerikan. Bahkan Ling Xiao merasa rendah diri. Jika dia berhasil mengolah teknik rahasia naga leluhur, dengan teknik rahasia pemakan langit dan teknik rahasia naga leluhur, Ling Xiao pasti akan melampaui puncak kehidupan sebelumnya. Memikirkan hal ini, Ling Xiao merasa sangat tergoda. Langit dan bumi, kelahiran kekacauan, kelahiran naga, penguasa semua makhluk hidup, menelan matahari dan bulan, mengubah yin dan yang, lima elemen angin dan guntur. Hati Ling Xiao tergerak. Ia mulai melafalkan mantra teknik rahasia naga leluhur. Ledakan. Seperti yang diharapkan, setelah Ling Xiao melafalkan teknik rahasia naga leluhur, cahaya terang jatuh pada buku surgawi tanpa kata. Teknik rahasia naga leluhur tercantum di dalamnya. Pertama di emanasi bumi. Seperti yang diharapkan Ling Xiao, peringkat teknik rahasia naga leluhur juga muncul di buku surgawi tanpa kata. Roh surgawi dan emanasi bumi. 36 roh surgawi, 72 iblis duniawi, totalnya 108. Itu kebetulan sesuai dengan halaman-halaman di buku surgawi tanpa kata. Mungkinkah ada 108 teknik rahasia di dunia ini? Ling Xiao menebak. Kemudian, dia melihat halaman teknik rahasia naga leluhur dengan penuh semangat. Benar-benar sudah selesai. Wajah Ling Xiao dipenuhi dengan kegembiraan. Teknik rahasia naga leluhur ini misterius dan tak terduga. Seolah-olah naga leluhur primordial yang panjangnya sejuta mil melayang di buku surgawi tanpa kata, menciptakan segala macam pemandangan aneh dan tak terduga. Total ada tujuh alam dalam teknik rahasia naga leluhur, fisik naga air, fisik naga bumi, fisik naga terbang, fisik naga surgawi, fisik naga sejati, fisik naga ilahi, dan fisik naga leluhur. Untuk setiap bidang yang berhasil diolah, kekuatan fisik seseorang akan meningkat seratus kali lipat. 10 ribu tahun yang lalu, teknik rahasia naga leluhur yang diperoleh naga sejati tertinggi hanya memiliki lima alam. Itulah sebabnya ia disebut naga sejati tertinggi dan bukan naga leluhur tertinggi. Melihat penjelasan tentang teknik rahasia naga leluhur, Ling Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. Kekuatan fisiknya saat ini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jika dia mengolah teknik rahasia naga leluhur dengan sempurna, seberapa mengerikankah itu? 24. Namun, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah teknik rahasia naga leluhur benar-benar mengerikan. Tidak heran 10 ribu tahun yang lalu, naga sejati tertinggi melakukan perang salib di seluruh dunia, memperebutkan wilayah dan sumber daya. Ling Xiao tertawa getir. Meskipun teknik rahasia naga leluhur sangat mengerikan, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengolah setiap level 100 kali lebih banyak dari yang sebelumnya. Misalnya, jika seseorang ingin mengolah tubuh naga Xiao tingkat pertama, mereka tidak hanya membutuhkan 100 ribu batu spiritual atas, mereka juga membutuhkan berbagai ramuan spiritual untuk memurnikan pil transformasi naga. Aku bisa meminta batu roh atas kepada Namong Suan saat aku kembali ke sekte. Pil transformasi naga hanyalah pil roh atas, jadi tidak sulit untuk disempurnakan. Namun, ada beberapa ramuan spiritual yang lebih sulit disempurnakan. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke kota panjang umur. Ling Xiao berpikir dalam hati. Kota panjang umur memiliki hubungan yang erat dengan sekte panjang umur. Beberapa ribu tahun yang lalu, kota panjang umur masih berada di tangan sekte panjang umur. Namun, seiring dengan kemunduran sekte panjang umur, kota panjang umur juga berganti pemilik. Sekarang, kota itu telah menjadi salah satu kota utama di negara kuno Grand Desolation. Longevity City adalah kota terbesar dalam radius beberapa ribu mil. Kota ini mewakili Great Baren Ancient Country. Oleh karena itu, bahkan tiga sekte besar tidak berani bersikap tidak hormat di depan Longevity City. Kota panjang umur juga merupakan kota perdagangan terbesar. Kota itu sangat makmur dan seharusnya memiliki ramuan spiritual yang dibutuhkan Ling Xiao untuk memurnikan pil transformasi naga. Ling Xiao meninggalkan pegunungan binatang menakutkan dan menuju kota panjang umur. Tidak lama setelah Ling Xiao meninggalkan pegunungan binatang menakutkan, seorang tamu tadi undang datang kerawat tempat ia menangkap katak merah yang berumur seribu tahun. Siapa ini? Siapa yang membunuh Tuan Muda Majun? Pengunjung itu adalah seorang pria parubaya dengan hidung mancung. Ia mengenakan jubah hitam dan memiliki ekspresi muram. Ketika ia melihat mayat Majun dan murid-murid sekte Hei Huan lainnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Cedera-cedera ini disebabkan oleh Tinju Fajra kecil. Tinju Fajra kecil, apakah kamu dari sekte panjang umur? Beraninya kau membunuh Tuan Muda Majun? Ku rasa kau sudah bosan hidup. Pria parubaya itu menggertakan giginya dan ada sedikit ketakutan di matanya. Ayah Majun adalah tetuaki dari sekte Hei Huan. Dia juga satu-satunya alkemis tingkat atas di sekte Hei Huan. Memikirkan metodenya yang mengerikan, pria parubaya itu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Bawa mereka kembali dan biarkan tetua ketujuh mengurusi mereka. Pria parubaya itu membuat gerakan mencengkeram di udara, dan sebuah tangan besar yang terbuat dari ki sejati jatuh, mencengkeram Majun dan semua murid sekte segala kesenangan lainnya. Kemudian, pria parubaya itu melompat ke udara dan berlari keluar dari hutan. Pada saat ini, Ling Xiao sudah berjalan dengan angkuh menuju kota panjang umur. Dia tidak tahu bahwa sekte Hei Huan sudah mulai menyelidiki pembunuh Majun. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Kota Long Life menempati area seluas lebih dari 100 mil. Tembok kotanya tinggi, dan sangat makmur. Ling Xiao memasuki kota dan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian, ia menuju pavilion pengobatan roh. Pavilion obat roh adalah toko pil obat terbesar di seluruh kota Livelong. Mereka memiliki segala macam pil roh dan obat-obatan roh. Dikabarkan bahwa bahkan ada alkemis kuat yang bertanggung jawab atas toko tersebut. Mereka seharusnya memiliki obat-obatan roh yang dibutuhkan Ling Xiao. Divisi pengobatan spiritual adalah toko tiga lantai yang menghadap ke jalan. Kelihatannya sangat megah. Begitu Ling Xiao masuk, seorang gadis cantik langsung maju untuk menyambutnya. Apakah ini pertama kalinya Anda datang ke pavilion pengobatan spiritual kami? Apa yang Anda butuhkan? Kami punya semua jenis pil roh dan ramuan roh di sini, dan kualitasnya terjamin. Gadis cantik itu memperkenalkan mereka dengan cara yang sangat akrab. Semua yang kamu inginkan. Baiklah, aku butuh rumput transformasi naga, esensi darah binatang iblis level 5, bunga tak terbatas, tanaman rambat yinyang. Ling Xiao tersenyum tipis dan dengan santai menyebutkan nama lebih dari selusin obat mujarab. Ini. Gadis cantik itu tercengang. Pemuda yang tampak seumuran dengannya ini belum pernah mendengar tentang obat-obatan spiritual yang disebutkannya. Dan esensi darah binatang iblis level 5. Binatang iblis level 5 sudah setara dengan Grandmaster. Mereka sangat kuat, dan esensi darah mereka secara alami sangat berharga. Tapi apasajakah obat roh lainnya? Melihat reaksi gadis cantik itu, Ling Xiao pun mengerti. Meskipun obat-obatan spiritual ini tidak terlalu berharga, namun juga tidak umum. Kemungkinan besar, hanya para alkemis yang mengetahuinya. Ling Xiao tidak mempersulitnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, pergi dan undang alkemis terkuat ke sini. Dia pasti akan tahu. Ini. Gadis muda itu sedikit gelisah. Siapa yang tahu apakah ramuan yang disebutkan pemuda ini asli atau tidak? Kalau itu cuma lelucon, dia pasti akan memarahinya. Namun, kalau itu nyata, maka latar belakang pemuda ini sangat tidak biasa. Tepat saat gadis muda itu ragu-ragu, sebuah suara jelas tiba-tiba terdengar. Nada yang sangat besar. Bahkan aku belum pernah mendengar tentang obat-obatan spiritual yang kau sebutkan. Mungkinkah kau di sini untuk membuat masalah? Beraninya kau membuat masalah di pavilion pengobatan spiritual. Kau punya nyali. Seorang gadis muda bergaun merah berjalan turun dari lantai dua. Sosoknya sangat seksi, dan wajahnya juga sangat cantik. Saat ini, dia menatap Ling Xiao dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Nona Liu, Anda di sini. Ketika gadis cantik itu melihat gadis muda berpakaian merah, wajahnya segera menunjukkan ekspresi yang sangat hormat. Kemunculan gadis muda bergaun merah itu juga menimbulkan keributan di lantai pertama. Melalui perbincangan orang-orang di sekitarnya, Ling Xiao pun mengetahui identitas gadis muda bergaun merah itu. Dia adalah putri Liu Xiongfei dari kota panjang umur, Liu Piao Piao. Hanya karena Anda belum pernah mendengarnya, bukan berarti obat-obatan roh ini tidak ada. Kau hanya seorang alkemis tingkat rendah. Mintalah orang tua di belakangmu untuk keluar. Jika dia tidak mengenali mereka, maka papan nama pavilion pengobatan spiritualmu dapat dicopot. Ling Xiao berkata dengan santai. Bakat Liu Piao Piao memang bagus. Kultivasi alam energi sejati level 9, alkemis tingkat rendah, dan baru berusia 17 tahun. Dia akan dianggap jenius dimanapun. Terlebih lagi, alkemis adalah kelompok orang misterius yang dicari di mana-mana. Dasar anak sombong. Siapa kamu sebenarnya? Meskipun ada banyak obat mujarab di dunia ini yang tidak ku ketahui, bukan berarti kau mengetahuinya. Ku rasa kau pasti mata-mata dari apotek lain yang sengaja datang untuk membuat masalah. Liu Piao Piao menatap Ling Xiao dengan wajah penuh penghinaan. Kau seperti katak dalam sumur. Ling Xiao mencibir dan terlalu malas untuk berdebat dengannya. Namun kalimat ini membuat Liu Piao Piao marah. Dia berteriak dan berkata, Siapa yang kau sebut katak dalam sumur? Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kau tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Setelah mengatakan itu, Liu Piao Piao menyingsingkan lengan bajunya dan melepaskan kisejatinya. Dia hendak menyerang Ling Xiao. Amarah gadis kecil ini sungguh panas. Ling Xiao terlalu malas untuk berdebat dengannya. Dia melirik ke arah pavilion pemobatan spiritual dan sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia berteriak keras. Tungku itu akan meledak. Tungkunya akan meledak. Tungkunya akan meledak. Suara Ling Xiao terdengar sangat jelas. Dia berteriak tiga kali berturut-turut, bergema di seluruh pavilion pengobatan spiritual. Ledakan. Beberapa saat kemudian, terdengar suara ledakan keras. Tanah bergetar, dan seluruh pavilion pengobatan spiritual mulai bergetar. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berlari keluar dari halaman dalam pavilion pengobatan spiritual. Pakaiannya hangus terbakar, bahkan rambut dan janggutnya mengeluarkan bau hangus. Dia tampak gelisah dan jengkel. 25. Semua orang tercengang sesaat, namun kemudian mereka memperlihatkan kegembiraan dan rasa hormat. Tuan Jiaumu. Seseorang berseru, suaranya penuh kegembiraan. Mereka mengenali orang tua ini. Master Jiaumu adalah seorang ahli alkimia tingkat rendah. Dia adalah ahli alkimia terkuat di seluruh kota panjang umur. Dia biasanya sulit dipahami, dan banyak ahli yang menghormatinya. Ini karena guru Jiaumu mampu memurnikan pil yang sangat berharga. Pil roh, pil harta karun, dan pil dao masing-masing ditujukan kepada para alkemis, Master Alkimia, dan Grandmaster Alkimia. Ahli alkimia adalah tokoh berpengaruh bahkan di kerajaan kuno Great Desolation. Mereka bahkan tidak perlu tunduk kepada raja. Kemunculan sosok penting di kota panjang umur telah menggetarkan hati banyak ahli. Sebelum Liu Piao-Piao sempat bereaksi, dia melihat guru Jiaumu berdiri di depannya dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Dia langsung menunjukkan ekspresi hormat. Menguasai. Master Jiaumu melambaikan tangannya dan bertanya dengan cemas, Piao-Piao, tidak perlu bersikap sopan. Siapa yang berteriak agar tungku meledak? Selagi dia bicara, matanya mengamati kerumunan. Guru, ini anak kecil. Mungkinkah teriakannya mengganggu pemurnian guru? Aku akan membunuhnya sekarang untuk melampiaskan amarahmu. Liu Piao-Piao menunjuk Ling Xiao dan mencibir. Dia hendak menyerang. Tunggu. Master Jiaumu menghentikan Liu Piao-Piao. Matanya yang tua dan bijak mengamati Ling Xiao. Dia berkata, Adik kecil, bagaimana kamu tahu bahwa tungku itu akan meledak? Liu Piao-Piao tercengang. Dia tahu betul betapa sombongnya gurunya. Bahkan ayahnya, Liu Mingchen, adalah penguasa kota Longevity City. Guru Jiaumu tidak berbahasa basi. Sekarang, dia benar-benar memanggil anak menjijikkan ini, adik kecil. Ling Xiao melirik guru Jiaumu dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Kamu baru saja memurnikan pil tujuh harta karun mendalam, kan? Sebagai seorang ahli alkimia, tidakkah kamu tahu bahwa tembaga api mengalir tidak dapat digunakan begitu saja? Aku tahu kau ingin menggunakan flowing fire copper untuk menggantikan yin yang gres. Sayangnya, meskipun flowing fire copper mengandung kekuatan air dan api dan dapat menetralkan energi pil yin dan yang yang ekstrim, ia juga mengandung sedikit energi emas. Menurut metode pemurnianmu, tungku itu akan meledak bahkan jika kau memurnikannya seratus kali. Kau benar-benar tahu tentang Seven Profound Pellet. Guru Jiaumu berseru. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kemudian, kesadaran muncul di benaknya dan ia mulai menari dengan gembira. Ya, mengapa aku tidak memikirkannya? Meskipun lebih dari separuh geng jinki dalam flowing fire copper telah dicairkan olehku, masih ada sisa-sisanya. Pada saat kritis, itu akan menyebabkan dan menjadi tidak stabil dan berisiko meledak secara langsung. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Orang tua itu menarik kegirangan, dan cara dia memandang Ling Xiao menjadi lebih hormat. Perlu diketahui bahwa Seven Profound Pellet adalah sejenis pellet dari zaman kuno. Pellet ini disempurnakan dengan tujuh herba spiritual utama dan ratusan herba pelengkap. Pellet ini dapat membantu seorang ahli alam naga harimau untuk menerobos, memahami hubungan antara surga dan manusia, memahami alam kehendak surga, dan menerobos ke alam master. Pellet ini sangat ajaib. Meskipun pil tujuh harta karun mendalam hanya merupakan pil harta karun kelas rendah, namun jauh lebih berharga daripada pil harta karun kelas menengah biasa. Master Jiao Mu secara tidak sengaja memperoleh pecahan dari Seven Profound Tracer pil dan menyimpulkan lebih dari setengahnya. Sampai sekarang, dia masih belum menyimpulkan formula Seven Profound Tracer pil yang lengkap. Dia tidak menyangka Ling Xiao bisa mengatakan formula pil kuno ini. Sahabat muda, bolehkah saya bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah tembaga api yang mengalir? Ekspresi lelaki tua itu bersemangat, seperti seorang murid yang mencari bimbingan dari gurunya. Ekspresinya sangat hormat, dan bola mata orang-orang di sekitarnya hampir jatuh ke tanah. Apakah bocah nakal ini benar-benar sekuat itu? Dia pasti pembohong. Dia hanya bocah tingkat pembukaan meridian. Beraninya dia bicara tentang dan dao di sini. Aku pasti akan memberinya pelajaran nanti. Wajah Liu Piao-Piao penuh dengan kengganan, dan tatapannya ke arah Ling Xiao menjadi lebih dingin. Kau menggunakan flowing fire copper untuk menyelesaikan konflik antara cinabar wood dan hairless flower, kan? Tapi Anda tersesat sejak awal. Anda mengira kayu cinabar adalah obat roh api, dan bunga tanpa hati adalah obat roh air. Namun Anda tidak tahu bahwa kayu cinabar mengandung jejak roh kayu yi, dan bunga tanpa hati dapat menghasilkan jejak roh api yi. Keduanya adalah yin negatif dan merangkul yang tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu menggunakan air tanpa akar untuk merangsangki spiritual di dalamnya. Sebagai seorang master alkimia, Anda sebenarnya tidak tahu masalah sesederhana itu. Ling Xiao menatap Master Jiaomu seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Wajah lelaki tua itu memerah, tetapi kekaguman di matanya semakin kuat. Tampaknya banyak hal telah berubah dalam 10 ribu tahun terakhir. Bahkan formula pil tujuh harta karun mendalam telah hilang. Ling Xiao mendesah dan berpikir dalam hati. Teman muda, kamu benar-benar jenius dalam dan dao. Sekarang setelah saya mendengar Anda mengatakannya, itu berarti kerja keras saya sudah lebih dari beberapa tahun. Teman muda, silakan minum teh di aula belakang. Orang tua ini masih harus banyak belajar dari Anda. Master Jiaomu tidak sabar. Kata-kata Ling Xiao tampaknya telah membuka dunia baru baginya. Dia segera menarik Ling Xiao ke ola belakang balai pengobatan spiritual. Saya khawatir saya benar-benar tidak punya waktu. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Aku masih harus membeli beberapa ramuan spiritual. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Ramuan roh. Ramuan roh apa? Teman muda, balai pengobatan rohani akan mengurus semua ramuan roh yang kamu butuhkan. Piao-piao, cepat pergi dan dapatkan ramuan roh yang dia butuhkan. Guru Jiaomu berkata dengan sangat santai. Bagi seorang master alkimia seperti dia, nilainya sangat tinggi. Ramuan roh apapun yang dia ambil hanyalah setetes air di lautan. Kalau begitu, aku tidak akan berdiri dalam upacara. Ling Xiao terkekeh. Itulah yang diinginkannya. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan daftar yang telah dia persiapkan sejak lama kepada Liu Piao-piao. Liu Piao-piao mengerutkan bibirnya. Meskipun dia tidak menyukai Ling Xiao, dia tidak punya pilihan selain menuruti perintah tuannya. Tetapi saat dia melihat ramuan roh yang didaftarkan Ling Xiao, wajahnya berubah menjadi hijau. Rumput naga, esensi darah binatang iblis level 5, bunga tak terbatas, tanaman rambat yinyang. Anak muda, ku kira kau di sini untuk memanfaatkanku, kan? Liu Piao-piao berkata sambil menggertakkan giginya. Ramuan roh yang didaftar Ling Xiao semuanya berharga dan bernilai ratusan ribu batu roh kelas atas. Awalnya dia mengira Ling Xiao hanya membutuhkan ramuan roh untuk kultivasi alam pembukaan meridian. Dia tidak menyangka pemuda ini akan menuntut begitu banyak. Sekalipun guru Jiaomu kaya, dia tidak bisa begitu bermurah hati. Rumput naga, esensi darah binatang iblis level 5. Teman muda, mungkinkah ini? Ini. Tuan Jiaomu sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan matanya segera menampakkan ekspresi yang sangat gembira. Ketika dia melihat isyarat Ling Xiao agar dia tetap diam, dia segera menutup mulutnya. Piao-piao, mengapa kamu tidak pergi? Semua ramuan spiritual ini ada padaku. Cepat bawa ke sini. Guru Jiaomu memberi instruksi dengan tidak sabar. Iya. Liu Piao-piao membalas dengan nada kesal, namun dia juga mendapati Ling Xiao semakin tidak enak dipandang. Teman muda, ku mohon. Tuan, silakan. Ling Xiao melihat bahwa Jiaomu, lelaki tua ini, sangat perhatian dan telah menyiapkan semua ramuan roh yang dibutuhkan untuk pil rumput naga. Dia juga tertawa dan mengikuti Tuan Jiaomu ke aula belakang. 26. Di sebuah ruangan kuno yang sunyi, dupa naik dalam bentuk spiral. Banyak ramuan dan buku-buku berserakan di sekitarnya. Di tengahnya ada kuali pil merah, dengan aroma obat samar menyebar. Teman kecil, silakan duduk. Bolehkah aku tahu siapa gurumu? Jiaomu mengundang Ling Xiao untuk duduk dan bertanya sambil tersenyum. Perkataan Ling Xiao tadi menunjukkan bakatnya yang luar biasa dalam bidang alkimia, membuat Jiaomu menduga bahwa mungkin Ling Xiao adalah murid dari sekte besar atau tempat suci tersebut. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki bakat yang luar biasa? Aku tidak termasuk sekte manapun. Pengetahuan tentang alkimia ini hanyalah sesuatu yang aku renungkan sendiri. Kata Ling Xiao sambil tersenyum tipis. Teman kecil, kamu terlalu rendah hati. Bagaimana kalau kita bahas alkimia? Jiaomu hanya berpikir bahwa Ling Xiao tidak ingin mengungkapkan latar belakangnya. Namun, ketika dia mendengar Ling Xiao menyebutkan pil tujuh harta karun mendalam, dia sudah tidak sabar dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengundangnya. Kalau begitu, baiklah. Ling Xiao mengerutkan kening namun tetap setuju. Lagipula, ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk membuat pil transformasi naga tidaklah murah. Karena lelaki tua ini memberinya ramuan spiritual, Ling Xiao memutuskan untuk memberinya beberapa petunjuk. Di ruangan yang sunyi, Ling Xiao dan Jiaomu mulai berdiskusi tentang alkimia. Siapa Ling Xiao? Alkimia tertinggi dari 10 ribu tahun yang lalu. Bahkan jika dia tidak memiliki kultifasi apapun sekarang, dengan santai mengungkapkan sedikit alkimia sudah cukup untuk mengejutkan Jiaomu. Awalnya, Jiaomu masih bisa mengucapkan satu atau dua kalimat. Namun, semakin lama, wajah Jiaomu semakin terkejut dan hormat. Pada akhirnya, dia hanya duduk di tanah seperti seorang mahasiswa yang tengah mendengarkan ceramah, menyimak Ling Xiao berbicara tentang alkimia. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata. Saat kalimat terakhir Ling Xiao terucap, tubuh Jiaomu bergetar. Ia lalu menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling Xiao. Mendengarkan kata-kata guru hari ini lebih baik daripada 10 tahun kerja keras saya. Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Aku bersedia melayanimu dan melayanimu. Jiaomu sudah sepenuhnya yakin dengan Ling Xiao. Matanya dipenuhi dengan kekaguman fanatik. Dari perkataan Ling Xiao tadi, dia bahkan merasa bahwa kemacetan yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan sebenarnya menunjukkan tanda-tanda akan mengendur. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum dia bisa menerobos ke Master Alkimia tingkat menengah. Aku bukan seorang guru. Namaku Ling Xiao. Kau ingin menjadi muridku? Dengan bakatmu, lupakan saja. Ling Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Jiaomu dan menggelengkan kepalanya. Lucu sekali, murid Ling Xiao mana di kehidupan sebelumnya yang tidak memiliki bakat luar biasa? Mereka mungkin berhasil mencapai alam mulia di usia muda dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi, atau mereka mungkin menjadi alkemis ulung dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Jiaomu berusia hampir 100 tahun dan baru saja menjadi seorang Alchemy Grandmaster. Bakat ini secara alami sangat biasa di mata Ling Xiao. Tuan Muda Ling, jika Anda tidak berjanji, saya tidak akan bangun. Jiaomu sangat keras kepala. Dia bahkan berlutut di tanah, seolah-olah dia tidak akan bangun jika Ling Xiao tidak setuju. Jika orang luar melihat ini, bola matanya mungkin akan copot. Siapa Jiaomu? Dia adalah seorang alkemis terkenal di kerajaanku No Great Desolation, dan bahkan Raja akan memperlakukannya dengan hormat. Namun, dia menangis dan berjuang untuk menjadi murid seorang pemuda. Tuan, aku sudah menyiapkan ramuan yang diminta bocah itu. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Pada saat ini, Liu Piao Piao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia cemberut dan tampak enggan. Namun, ketika dia melihat Jiaomu berlutut di depan Ling Xiao, ekspresinya langsung berubah. Bocah, ramuan sihir apa yang kau berikan pada tuanku. Aku, akan kubunuh kau. Amarah Liu Piao Piao langsung memuncak. Dia menghunus pedang biru langitnya di belakang punggungnya dan menusukkannya ke arah Ling Xiao seperti seberkas cahaya. Piao Piao, beraninya kau. Ekspresi Jiaomu berubah. Ia segera meraih dengan tangannya, dan kekosongan itu tampak mengembun. Aura yang kuat menyebar, dan dinding udara yang transparan tampak muncul di depan Liu Piao Piao, membuat pedangnya sulit bergerak maju. Guru besar. Mata Ling Xiao berbinar. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang agak malang di depannya ini sebenarnya adalah seorang Grandmaster. Dia bahkan lebih lemah dari Namong Suan. Tuan Muda Ling, mohon maafkan saya. Piao Piao masih muda dan tidak mengerti apa-apa. Mohon jangan merendahkan diri anda seperti dia. Ini adalah ramuan yang dibutuhkan tuanku, dan satu juta batu roh tingkat atas ini adalah uang sakuku untuk menunjukkan rasa hormatku kepada tuanku. Jiaomu mengambil kotak diok berisi ramuan dari tangan Liu Piao Piao, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan dengan hormat memberikannya kepada Ling Xiao. Apa, menerima bocah nakal ini sebagai tuanku? Guru, apakah anda sudah pikun? Liu Piao Piao berseru ketika mendengar kata-kata Jiaomu. Wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Orang tua ini cukup bijaksana. Ling Xiao berkata dalam hatinya. Ramuan transformasi naga dan ramuan yang dia butuhkan semuanya sudah disiapkan. Selain itu, lelaki tua ini tampak cukup kaya. Satu juta batu roh kelas atas akan membuat hati Namong Suan sakit, tetapi lelaki tua ini mengeluarkannya tanpa berkedip. Terlebih lagi, Ling Xiao hanya melihat kefanatikan dan kemurnian alkimia di mata Jiaomu. Tidak ada kotoran lainnya. Entah mengapa hati Ling Xiao menjadi lunak. Baiklah, kalau begitu, aku akan dengan berat hati menerimamu sebagai murid terdaftar. Apakah kau bisa menjadi murid resmi di masa depan tergantung pada keberuntunganmu? Ling Xiao mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia dengan enggan setuju. Melihat ekspresi Ling Xiao, Liu Piao Piao hampir memuntahkan seteguk darah. Guru Jiaomu memberikan Ling Xiao ramuan dan batu roh untuk menerimanya sebagai gurunya, tetapi Ling Xiao tampak enggan dan hanya menerimanya sebagai murid terdaftar. Dari mana bocah nakal ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Namun, Jiaomu sangat gembira. Dia berlutut tiga kali dan membungkuh sembilan kali kepada Ling Xiao dengan hormat. Murid Jiaomu memberi salam kepada guru. Dia tidak memiliki sedikitpun rasa malu atau sungkan untuk menjadikan seorang pemuda sebagai gurunya. Dengan fanatisme dan kepercayaan pada alkimia seperti ini, bahkan jika dia tidak cukup berbakat, dia pasti akan mampu mencapai puncak pada akhirnya. Bangun! Ling Xiao melambaikan tangannya, dan sikapnya terhadap Jiaomu jauh lebih baik. Bolehkah saya bertanya kepada guru, apakah Anda meminum ramuan ini untuk memurnikan ramuan transformasi naga yang legendaris? Jiaomu bertanya dengan penuh harap. Legendaris, mungkinkah bahkan ramuan transformasi naga telah hilang? Ling Xiao mengerutkan kening. Melihat tatapan mata Jiaomu yang penuh harap dan fanatik, dia tahu bahwa formula ramuan transformasi naga mungkin juga telah hilang. Dia tidak menyangka bahwa setelah 10.000 tahun, standar alkimia dunia akan merosot sedemikian rupa. Tuan, Anda tidak tahu, tetapi legenda mengatakan bahwa ramuan penakluk harimau dan ramuan transformasi naga adalah dua ramuan yang paling cocok untuk seniman bela diri tingkat awal. Ramuan-ramuan itu dapat memurnikan sum-sum tulang seseorang dan memungkinkan seseorang untuk terlahir kembali dan meningkatkan bakatnya. Sungguh ajaib. Eliksir penakluk harimau dapat membuat seseorang memiliki tulang harimau yang kuat, dan eliksir transformasi naga dapat membuat seseorang memiliki tulang naga berlian. Namun, formula ramuan transformasi naga telah lama hilang. Hanya formula ramuan penakluk harimau yang masih diwariskan. Namun, formula itu juga sangat berharga. Di kerajaan kuno kehancuran besar, dikatakan bahwa hanya pelindung yang memiliki formula ramuan penakluk harimau. Biasanya, satu ramuan penakluk harimau bernilai puluhan ribu emas. 27. Jadi begitulah adanya, kau memiliki penglihatan yang tajam. Hanya dari rumput transformasi naga dan esensi darah binatang iblis tingkat 5, kau dapat menyimpulkan bahwa aku sedang memurnikan pil transformasi naga. Jika begitu, kau dapat melihat dari samping saat aku memurnikan pil transformasi naga. Ling Xiao tersenyum dan mengakui bahwa dia akan memurnikan pil transformasi naga. Meskipun Xiao Mu sudah bisa menebaknya, dia tidak dapat menahan kegembiraannya saat ini. Terima kasih, guru. Aku penasaran apakah Piao Piao. Xiao Mu melirik Liu Piao Piao. Dia juga bisa tinggal. Ling Xiao tersenyum dan tidak merendahkan dirinya ke level gadis kecil ini. Huff! Liu Piao Piao mendengus dan menoleh. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, bocah hina ini akan menjadi guru besarnya. Dia tidak dapat menerima ini apapun yang terjadi. Mata Liu Piao Piao membelalak, menunggu untuk melihat Ling Xiao mempermalukan dirinya sendiri. Kamu bahkan dapat memurnikan pil yang hilang seperti pil transformasi naga. Siapa yang kamu bohongi? Memurnikan pil adalah pertarungan yang sesungguhnya. Dia tidak menyangka bahwa bocah pembukaan meridian seperti Ling Xiao bisa memiliki pencapaian tinggi dalam alkimia. Jika Ling Xiao gagal dalam memurnikan pil, dia pasti akan mengejek bocah tercela ini. Itu benar-benar senjata spiritual yang tak tertandingi. Dan itu ditenagai oleh api bumi. Tungku pil ini lumayan. Ling Xiao berjalan ke tengah ruangan yang sunyi itu dan menyentuh tungku pil merah di tengahnya sambil tersenyum. Tuan, saya memperoleh tungku awan merah ini dari reruntuhan kuno. Konon, ini adalah tungku pil dari zaman kuno dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian pil hingga 10%. Namun, meskipun saya menggunakan api bumi untuk membangun susunannya, seseorang harus setidaknya menjadi alkemis tingkat tinggi untuk mengaktifkan tungku awan merah. Anda, Xiao Mu berkata dengan ragu-ragu. Meskipun dia tahu bahwa pencapaian Ling Xiao dalam bidang alkimia sangat tinggi, Ling Xiao hanya berada di alam pembukaan meridian. Bahkan jika dia seorang jenius, dia hanya akan menjadi alkemis tingkat rendah. Itu akan berada di luar kemampuannya untuk memurnikan pil kuno seperti pil transformasi naga. Secara umum, peningkatan kekuatan mental hanya dapat bergantung pada terobosan alam. Alam ki sejati setara dengan alkemis tingkat rendah, alam transformasi roh setara dengan alkemis tingkat menengah, dan alam harimau naga setara dengan alkemis tingkat tinggi dan tak tertandingi. Alam Grandmaster diperuntukkan bagi alkemis tingkat rendah dan menengah. Kalau bicara secara logika, Ling Xiao hanya berada di alam pembukaan meridian dan bahkan belum menyentuh pintu alkimia. Namun, Ling Xiao berkata dengan yakin bahwa dia akan memurnikan pil transformasi naga tingkat tinggi. Bagaimana mungkin Xiao Mu tidak curiga? Omong kosong, bahkan aku hampir tidak bisa memurnikan pil roh tingkat rendah. Bocah ini benar-benar membanggakan diri tanpa malu-malu. Liu Piao Piao mencibir dalam hatinya. Ling Xiao tampaknya telah melihat pikiran Xiao Mu dan Liu Piao Piao. Dia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Dia berdiri di depan kuali cahaya merah. Wah! Telapak tangan Ling Xiao mendarat di kuali fajar merah, mengeluarkan suara yang tajam. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan bola api yang berkobar keluar dari kuali. Tuan, saya belum mengaktifkan formasinya. Sebelum Xiao Mu bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresi ketakutan yang tak tertandingi muncul di matanya. Ini karena Ling Xiao telah mengaktifkan Earthfire Array dan mulai memanaskan Crimson Daun Cauldron. Ini. Mata Xiao Mu berbinar saat dia menatap tangan Ling Xiao tanpa berkedip. Ledakan, ledakan, ledakan. Ekspresi Ling Xiao tenang. Telapak tangannya bergerak seperti angin, membentuk serangkaian segel tangan. Pada akhirnya, mereka membentuk serangkaian bayangan di kehampaan, menghantam berbagai bagian kuali fajar merah. Setiap kali Ling Xiao menyerang, kuali fajar merah akan berkedip dengan jejak cahaya. Pada akhirnya, kuali fajar merah diselimuti oleh kuali fajar merah yang tak berujung. Suhu di ruangan yang sunyi itu tiba-tiba naik. Teknik pemanasan awal seperti ini belum pernah terdengar. Mata Xiao Mu mulai berbinar karena kegembiraan. Alkemis biasa menggunakan api bumi untuk memanaskan kuali. Prosesnya sangat lambat dan sulit untuk memanaskan kuali secara merata. Namun, kini, kuali crimson daun di tangan Ling Xiao seakan memiliki pikirannya sendiri. Setiap bagian dari kuali itu memancarkan gelombang panas yang membara. Dasar penipu. Liu Piao Piao mengerutkan bibirnya, tetapi ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Suara mendesing. Pada saat ini, Ling Xiao menamparkan kotak diok itu. Ratusan ramuan spiritual berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki kuali fajar merah. Apakah dia sedang mengekstrak saripati ramuan spiritual? Mata Xiao Mu menunjukkan sedikit keterkejutan. Alkemis biasa akan mengekstrak esensi ramuan roh satu per satu. Namun, Ling Xiao benar-benar memasukkan ratusan ramuan roh ke dalam kuali fajar merah secara langsung. Mengekstrak saripati ratusan ramuan spiritual sekaligus. Reaksi pertama Xiao Mu adalah itu tidak mungkin. Tuan, bocah ini sudah tamat. Mari kita menjauh darinya kalau-kalau kuali ini meledak. Ratusan ramuan rohani dengan berbagai atribut. Bocah ini sedang bermain api. Siapa dia? Grandmaster Alkimia atau Master Alkimia tertinggi? Betapa sia-sianya ramuan rohani ini? Liu Piao Piao mencibir. Jangan bicara omong kosong. Mungkin guru punya cara untuk mengekstrak ratusan ramuan rohani sekaligus. Xiao Mu merasa tidak dapat mempercayai kata-katanya sendiri. Guru, bahkan Grandmaster Alkimia harus sangat berhati-hati saat mengekstrak begitu banyak ramuan rohani pada saat yang bersamaan. Selain itu, metode tersebut telah lama hilang. Ling Xiao jelas tidak tahu bagaimana melakukannya. Ayo cepat pergi sebelum kuali itu meledak. Liu Piao Piao menarik Xiao Mu dan ingin pergi. Tunggu. Mata Xiao Mu tiba-tiba berbinar. Api menyala-nyala di tangan Ling Xiao. Seluruh kuali cahaya merah berdengung dan bergetar. Kemudian, dua api muncul dan berubah menjadi dua naga, melilit kuali cahaya merah. Kuali Crimson Glow dipenuhi dengan aroma obat. Tingkat aroma obat ini berarti saripati ramuan rohani yang paling murni telah diekstraksi. Bagaimana ini mungkin? Mata Xiao Mu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menatap Ling Xiao dengan mata terbelalak, tidak berani melewatkan satu detail pun. Bocah ini benar-benar melakukannya. Mulut Liu Piao Piao juga terbuka lebar. Dia menatap Ling Xiao seolah-olah sedang melihat monster. Kedua naga itu, satu merah dan satu hitam, berputar mengelilingi satu sama lain, menghirup dan mengembuskan awan. Api itu menyelaukan dan seluruh kuali cahaya merah tua menyemburkan udara keberuntungan. Itu sangat ajaib. Pada akhirnya, saripati ramuan rohani di kuali cahaya merah tua tampak berubah menjadi brokat awan berwarna-warni. Ia melayang keluar dan muncul di tengah-tengah kedua naga itu. Berdengung. Esensi ramuan rohani itu bulat dan cemerlang, seolah-olah dibuat oleh surga. Itu seperti mutiara spiritual yang berwarna-warni. Itu sangat indah. Kedua naga itu berputar mengelilingi satu sama lain bagaikan dua naga yang tengah bermain dengan mutiara, menyebabkan mutiara spiritual berwarna-warni itu menjadi semakin panas. Ini, ini adalah dua naga yang legendaris bermain dengan mutiara. Suara Jiaumu bergetar, dan matanya dipenuhi dengan pemujaan fanatik. Jiaumu teringat pada catatan kuno yang pernah dibacanya di sebuah buku kuno. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dewa pemakan langit tak tertandingi dalam Dao Alkimia. Teknik pengendalian api terbaiknya adalah sembilan naga bermain dengan mutiara. Dikatakan bahwa sembilan naga bermain dengan mutiara mampu memurnikan pil ilahi Transcendent yang dapat memungkinkan seseorang menjadi dewa dalam satu langkah. Dikatakan bahwa sang pemakan langit dihukum oleh surga karena ia memurnikan pil ilahi Transcendent. Dua naga bermain dengan mutiara adalah versi sederhana dari sembilan naga bermain dengan mutiara. Meskipun tidak sehalus sembilan naga bermain dengan mutiara, namun tetap sangat ajaib. 28. Apakah anak ini benar-benar sekuat itu? Liu Piao Piao menatap kedua naga api yang tampak hidup itu. Meskipun dia tidak dapat melihat teknik Ling Xiao dengan jelas, dia tetap merasa bahwa dia sangat kuat. Jenis teknik pengendalian api yang seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, memoles ramuan yang belum terbentuk menjadi ruyi kekacauan primordial, memiliki irama yang aneh. Kalau saja wajah muda Ling Xiao tidak ada, Liu Piao Piao pasti akan mengira bahwa seorang ahli alkimia sedang memurnikan pil. Pilnya akan segera terbentuk. Xiao muter kejut saat melihat naga api berubah lagi. Ledakan. Dua naga api, satu merah dan satu hitam, memuntahkan dua sinar cahaya pada saat yang sama. Esensi pil di tengah tiba-tiba membengkak. Kemudian, dua naga api langsung menyatu dengan esensi pil, dan tanda naga samar menyebar. Pada saat ini, wajah Ling Xiao menjadi pucat, tetapi matanya masih sangat tenang. Kecepatan segel tangannya juga menjadi semakin cepat. Berdengung. Pada akhirnya, kuali awan merah mulai berdengung dan bergetar. Intisari pil itu seperti nebula, mengalir dengan cahaya warna-warni. Dalam sekejap, pil itu terbagi menjadi sembilan sinar cahaya dan langsung melesat ke langit. Suara mendesing. Ling Xiao menyemburkan gas putih ke mulutnya, dan botol giyok di tangannya yang telah disiapkan sebelumnya secara akurat mengumpulkan sembilan garis cahaya. Kesuksesan. Wajah Ling Xiao menunjukkan sedikit kegembiraan. Dengan pil transformasi naga dan batu roh yang diberikan Jiaumu, dia dapat mengolah tubuh naga banjir sepenuhnya. Memikirkan deskripsi tubuh seekor naga banjir, hati Ling Xiao membara karena kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia memurnikan pil setelah 10 ribu tahun. Meskipun kekuatan mental Ling Xiao sekarang sangat kuat, sebanding dengan seorang alkemis superior, kultifasinya masih terlalu rendah. Menggunakan kekuatan mentalnya secara paksa untuk mengaktifkan kuali awan merah dan susunan api bumi masih merupakan beban berat baginya. Setelah berhasil menyempurnakan pil transformasi naga, kekuatan mental Ling Xiao hampir habis. Apakah ini pil transformasi naga? Jiaumu mendekat dan menatap pil mempesona di tangan Ling Xiao dengan ekspresi sangat gembira. Pil transformasi naga berwarna emas pucat. Ada pola aneh di permukaannya seperti sisik naga, dan aroma harum menyerbu hidung. Bagaimana mungkin Jiaumu tidak gembira saat melihat pil transformasi naga yang telah lama hilang hari ini? Dia benar-benar menyempurnakannya. Wajah Liu Piao Piao juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bocah penuh kebencian ini benar-benar telah memurnikan pil transformasi naga yang legendaris. Dari mana dia berasal? Liu Piao Piao menjadi lebih penasaran tentang identitas Ling Xiao. Terlebih lagi, dia merasa sangat kecewa karena Jiaumu telah menjadikan Ling Xiao sebagai gurunya. Jadi, bukankah dia harus memanggil Ling Xiao sebagai leluhurnya? Memikirkan hal ini, tatapan Liu Piao Piao pada Ling Xiao menjadi semakin tidak bersahabat. Siapkan kamar yang tenang untukku. Aku ingin menyendiri. Setelah pil transformasi naga berhasil disempurnakan, Ling Xiao tidak sabar untuk mengolah keterampilan rahasia naga leluhur. Dalam kehidupan sebelumnya, teknik rahasia naga leluhur telah menciptakan legenda tubuh fisik naga sejati tertinggi yang tak tertandingi. Kekuatan macam apa yang akan dilepaskannya pada Ling Xiao sekarang? Ling Xiao menantikannya. Bagus. Guru, ruang rahasia di sebelah adalah tempat saya biasanya berkultivasi. Saya bahkan telah menyiapkan formasi pengumpulan roh di dalamnya. Sempurna untuk guru berkultivasi. Jiaumu dengan hormat membuka pintu ke ruang rahasia di samping. Sangat bagus. Bibir Yu Mu melengkung membentuk senyum. Ia berjalan di depan Liu Piao Piao dan berkata dengan nada menggoda, Piao Piao, biarkan aku mendengarmu memanggilku leluhur. Jika kau melakukannya dengan baik, aku akan memberimu hadiah. Kamu, kamu sedang bermimpi. Liu Piao Piao mendengus dingin dan memalingkan kepalanya dengan marah. Piao Piao, jangan lancang. Tuan Mudaling adalah guruku, jadi dia adalah leluhurmu. Cepatlah dan sambut leluhurmu. Jiaumu langsung tidak senang. Dia menatap Liu Piao Piao dengan tajam dan berkata, Tuan, Anda, Anda menggertak saya, aku tidak akan memanggilmu seperti itu. Aku tidak akan memanggilmu seperti itu. Liu Piao Piao menghentakkan kakinya, matanya langsung memerah, dan dia merasa sangat dirugikan. Gadis kecil ini, dia memberontak padamu. Jiaumu langsung berteriak, wajahnya dipenuhi dengan senyum masam. Baiklah, aku hanya menggodamu. Ling Xiao tersenyum tipis dan berbalik untuk berjalan ke ruang rahasia. Dua sinar cahaya terbang keluar dari tangannya dan mendarat di tangan Jiaumu dan Liu Piao Piao. Di tangan Jiaumu ada formula pil, dan di tangan Liu Piao Piao ada pil transformasi naga. Karena kamu muridku, kedua benda ini adalah hadiah ucapan selamat. Jaga pintunya dan jangan biarkan siapapun masuk untuk menggangguku. Suara Ling Xiao terdengar, dan pintu ruang rahasia terbanting menutup. Ini adalah formula pil tujuh harta karun mendalam. Setelah melihat formula pil di tangannya, seluruh tubuh Jiaumu mulai bergetar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Terima kasih, guru. Jiaumu dengan hormat membungkuk ke pintu ruang rahasia. Wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Pil tujuh harta karun mendalam adalah formula pil yang telah lama diimpikannya. Dia telah lama menyimpulkan formula pil tersebut tetapi tidak berhasil. Namun, Ling Xiao mengeluarkannya dengan mudah. Selain itu, setelah melihat keterampilan alkimia Ling Xiao yang luar biasa, sedikit ketidaknyamanan terakhir Jiaumu menghilang. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memberi kupil transformasi naga begitu saja. Mata Liu Piao Piao membelalak. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Matanya dipenuhi dengan kemegahan luar biasa saat dia berdiri di sana dengan linglung. Di ruang rahasia, Ling Xiao duduk bersila. Dia mengeluarkan kuali yang telah dirampasnya dari para murid Sekte He Huan, serta kantong empedu ular merah ibu kegelapan dan ramuan spiritual lainnya. Akan lebih baik jika hanya sedikit orang yang tahu tentang penyempurnaan pil spiritual yang menentang surga seperti pil ibu kegelapan. Terlebih lagi, pil ibu kegelapan hanyalah pil spiritual tingkat menengah. Pil itu satu tingkat lebih rendah dari pil transformasi naga. Bagi Ling Xiao, yang baru saja selesai menyempurnakan pil transformasi naga, itu sama sekali tidak sulit. Terlebih lagi, Ling Xiao juga telah memurnikan api teratai emas kekacauan. Menggunakan api teratai emas kekacauan untuk memurnikan pil jauh lebih baik daripada menggunakan api bumi. Ling Xiao pertama-tama menghabiskan beberapa jam untuk memulihkan kekuatan mental yang telah dikeluarkannya. Kemudian, ia menggunakan kantung empedu ular merah ibu kegelapan dan ramuan spiritual lainnya untuk memurnikan pil ibu kegelapan. Tidak lama kemudian, ketika api teratai emas kekacauan perlahan menghilang, sembilan pil ibu kegelapan yang mempesona jatuh ke tangan Ling Xiao. Sekarang, semuanya sudah siap. Setelah aku menerobos ke alam ki sejati, akan lebih mudah untuk melatih tubuh naga banjir. Ling Xiao diam-diam berpikir dalam hatinya. Aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Setelah membuka 360 meridian di tubuhnya dan mencapai lingkaran besar alam pembukaan saluran, Ling Xiao telah menekan kultifasinya. Sekarang setelah ia melepaskan tekanan itu, kekuatan batin di meridiannya mengalir seperti sungai besar menuju pusat energinya. Ledakan. Energi yang tak berujung melonjak, seolah membelah langit dan bumi. Kekuatan internal yang kuat di sekitar tubuh Ling Xiao mengalir deras, membuat suara teredam di dantiannya. Kemudian, ruang aneh langsung tertembus. Sekarang, mata Ling Xiao berbinar. Tiga pil ibu kegelapan langsung ditelan ke dalam perutnya. 29. Pil ibu misterius meleleh di mulutnya, dan tiga aliran energi padat mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, akhirnya mengalir deras ke laut ki dantiannya. Itu seperti guntur di kehampaan, terus-menerus memperluas laut ki-nya. Kaca. Bagaikan guntur yang menggelegar, cahaya kemasan yang menyala-nyala memenuhi kehampaan, dan aliran ki jernih bawaan lahir dari laut ki-nya, padat dan menyebar, disertai dengan rasa kekuatan yang kuat yang memenuhi seluruh tubuh Ling Xiao. Laut ki dantian Ling Xiao bagaikan sebuah dunia kecil, menggeliat perlahan, dan energi agung tercurah ke dalamnya, seketika membuka ruang seluas 490 kaki. Ketika seorang seniman bela diri biasa berhasil mencapai alam ki sejati, mereka akan memiliki laut ki setidaknya sepanjang 90 kaki. Beberapa jenius bahkan dapat mencapai laut ki lebih dari 200 kaki atau bahkan 300 kaki. Laut ki Ling Xiao yang setinggi 490 kaki sudah dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, tetapi alasan utamanya adalah karena dia berada di lingkaran besar alam pembukaan meridian. Lagi pula, tubuh Ling Xiao dalam kehidupan ini sangat biasa, dan tidak memiliki konstitusi khusus. Laut ki setinggi 490 kaki. Ini hanya sebanding dengan kehidupanku sebelumnya, tubuh ini benar-benar buruk. Namun ini masih belum cukup. Ling Xiao merasakan laut ki-nya, dan sedikit senyum pahit muncul di wajahnya. Pil ibu misterius, terserah padamu. Mata Ling Xiao bersinar dengan jejak harapan, dan dia langsung mengaktifkan kekuatan obat pil ibu misterius. Di kehidupan sebelumnya, saat Ling Xiao menerobos ke alam ki sejati, dia tidak meminum pil ibu misterius, tapi laut ki setinggi 490 kaki sudah cukup abnormal. Dalam kehidupan ini, setiap langkah yang diambilnya sangat kokoh, dan dia ingin mencapai kesempurnaan di setiap bidang. Ledakan Hasiat obat dari pil ibu misterius meletus, dan menyapu laut ki dan Tian Ling Xiao seperti badai. Tiga awan ungu pekat meluap darinya, dan perlahan mendorong laut ki Ling Xiao, terus meluas ke segala arah. 50 kaki, 510 kaki, 550 kaki, 650 kaki. Laut ki Ling Xiao perlahan meluas, dan ketika akhirnya mencapai ketinggian 990 kaki, ketiga aliran ki ungu pekat itu telah habis sepenuhnya. Laut ki setinggi 990 kaki. Tampaknya laut ki di dan Tian Gu telah mencapai batasnya. Mata Ling Xiao menampakkan sedikit kepuasan. Berdasarkan kepadatan energi sejatinya, Ling Xiao yakin bahwa bahkan seorang seniman bela diri di alam energi sejati tingkat ke sembilan tidak akan menjadi tandingannya. Namun, meskipun laut ki yang sempurna itu kuat, setiap terobosan di masa depan akan lebih sulit dan akan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Ling Xiao berpikir dalam hati saat badai energi melonjak di sekelilingnya. Teknik rahasia pemakan langit diaktifkan secara otomatis, dan batu-batu spiritual di sekitarnya berubah menjadi energi spiritual agung yang melonjak ke anggota tubuh dan tulangnya. Ketika laut ki Ling Xiao terisi penuh dengan ki sejati, pusaran ki yang paling sentral muncul. Pusaran itu sangat cemerlang, seperti galaksi bintang. Kultifasi Ling Xiao sekarang berada di puncak tahap pertama alam energi sejati. Sedikit lagi dia akan mampu memadatkan siklon kedua dan menerobos ke tingkat kedua alam energi sejati. Bagus sekali, setelah mengolah ki sejati, aku akan bisa menggunakan banyak ilmu bela diri yang kuat. Merasakan kekuatan dahsyat dalam tubuhnya, mata Ling Xiao menampakkan sedikit kepuasan. Tubuhku ini terlalu tidak berguna. Kalau tidak, tidak akan mampu membuka satu meridian pun setelah beberapa tahun. Namun, dengan teknik rahasia naga leluhur, semuanya tidak akan menjadi masalah. Ling Xiao teringat pada naga sejati tertinggi. Meskipun naga sejati tertinggi telah mengkhianatinya, ia harus mengakui bahwa bakat naga sejati tertinggi tidak ada bandingannya. Ia mampu menjadi salah satu dari sepuluh orang bergelar tertinggi di benua Dewa Perang terutama karena teknik rahasia naga leluhur. Bakat naga sejati tertinggi awalnya sangat biasa. Namun, ia mengolah teknik rahasia naga leluhur, dari tubuh naga Xiao hingga tubuh naga bumi, tubuh naga terbang, tubuh naga langit, dan tubuh naga sejati. Dapat dikatakan bahwa dengan setiap terobosan dalam teknik rahasia naga leluhur, bakat naga sejati tertinggi akan meningkat pesat, dan tubuh fisiknya akan menjadi lebih tangguh. Setelah mencapai tubuh naga sejati, naga sejati tertinggi bahkan dapat melawan senjata-senjata tertinggi dengan tubuh fisiknya. Ia sangat kuat dan tak tertandingi. Dia bisa memanggul lima gunung besar di pundaknya, memindahkan gunung dan menjungkir balikan lautan, memetik bintang dan mencengkram bulan, dan kidarahnya bisa menghancurkan langit dan bumi. Tubuh naga sejati bahkan lebih jahat daripada garis keturunan dan fisik kuat dalam legenda. Sekarang aku punya pil transformasi naga dan batu spiritual kelas atas, aku bisa menggunakan ini untuk menembus tubuh naga Xiao. Mata Ling Xiao berbinar saat dia membuat keputusan dalam hatinya. Formasi pengumpulan roh di ruang rahasia tampaknya sangat rendah bagi Ling Xiao. Formasi itu hanya dapat meningkatkan kecepatan kultifasinya hingga 30%. Dia memodifikasi formasi pengumpulan roh dan mengeluarkan 500 ribu batu spiritual kelas atas untuk menyiapkan formasi tersebut. Energi spiritual dalam formasi pengumpulan roh lebih dari 10 kali lebih tebal daripada dunia luar. Akhirnya, Ling Xiao memasuki formasi pengumpulan roh. Tubuh naga Xiao mengubah langit dan bumi, mengumpulkan esensi matahari dan bulan, mengembangkan rahasia lima elemen, mengembangkan dewa daging dan darah, mengubah ki dari lima organ dalam, memelihara bunga bawaan, dan memperkuat tubuh naga Xiao. Teknik kultifasi tubuh naga Xiao muncul di benak Ling Xiao dan dia mulai mengolahnya. Ledakan Tubuh naga Xiao adalah teknik kultifasi tertinggi yang menyalurkan ki dan darah dalam tubuh seseorang untuk membentuk fondasi dao yang tak tertandingi dan terlahir kembali. Teknik ini melibatkan alam rahasia tubuh manusia dan sangat misterius. Saat Ling Xiao mengolahnya, ki dan darah di tubuhnya mulai mengalir dan mendidih. Titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya bagaikan bintang-bintang di langit, perlahan membuka pintu-pintu misterius. Kemudian, energi spiritual yang padat dari luar mengalir deras ke titik-titik akupunturnya dan berubah menjadi kekuatan ki dan darah yang agung. Tanpa disadari, terdengarlah oman naga yang menggetarkan langit dan bumi. Mengaum Jejak kekuatan naga misterius menyebar dari tubuh Ling Xiao. Tubuhnya mulai menggeliat dan bergetar tanpa disadari, dan beberapa kotoran hitam dikeluarkan. Ledakan Api yang berkobar membakar dari dalam tubuh Ling Xiao. Ini adalah api dari lima organ dalam tubuh manusia. Dipicu oleh teknik kultifasi tubuh naga Xiao, api itu mulai membakar tubuh Ling Xiao dan menempa fisik yang kuat. Saat Ling Xiao bernapas, pil dragonization emas pucat mulai mengapung. Jejak udara emas pekat mengalir dari mulut dan hidung Ling Xiao dan menyerbu ke tubuhnya. Udara keemasan pucat itu tampaknya telah berubah menjadi naga Xiao kecil. Itu sangat misterius. Sangat menyakitkan. Api dari kelima organ dalamnya membara, seolah-olah jiwanya pun ikut terbakar. Gelombang rasa sakit yang menusuk menyerang tubuh Ling Xiao dan membuatnya tetap terjaga sepanjang waktu. Kalau orang biasa, mereka pasti pingsan karena rasa sakit yang amat sangat. Namun, wajah Ling Xiao pucat, tetapi matanya bersinar lebih terang. Dia samar-samar dapat merasakan bahwa kotoran-kotoran di dalam tubuhnya yang telah tercemar oleh dunia fana sedang dikeluarkan dan dibakar hingga tiada oleh api dari kelima organ dalam. Daging dan darah Ling Xiao mulai memancarkan kilau seperti batu giok. Meridian di tubuhnya setebal dan sekuat naga. Semua meridian di tubuhnya terbuka, dan semuanya tanpa cacat seperti kaca. Tulangnya seperti batu giok, dan seluruh temperamennya berubah. Ia menjadi lebih halus dan seperti dunia lain. Tubuh naga Xiao tidak hanya membutuhkan kinaga dan jiwa naga, tetapi juga garis keturunan naga. Simbol keberhasilan mengolah tubuh naga Xiao adalah dengan memadatkan darah naga Xiao di dalam tubuh. 30. Ledakan. Gelombang darah mengalir deras ke laut. Naga Xiao emas kecil yang tak terhitung jumlahnya berenang di pembuluh darah Ling Xiao. Pada akhirnya, mereka berkumpul bersama seperti matahari emas yang menyilaukan. Gemuruh. 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 Semua darah dan ki berkumpul di dada Ling Xiao, membentuk butiran darah yang berkilau dan cemerlang yang memancarkan jejak kilau kemasan. Darah naga banjir. Seluruh tubuh Ling Xiao tampak telah mengalami metamorfosis. Saat darah naga banjir mengalir ke seluruh tubuhnya, tulang, daging, dan urat Ling Xiao tampak telah diwarnai dengan lapisan emas tipis. Selanjutnya, pola naga samar terbentuk di permukaan tubuh Ling Xiao. Ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Ling Xiao dan menyelimutinya, membentuk cangkang putih susu. Berdebar. 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 Rasanya seperti jantung yang besar berdetak. Setiap kali berdetak, energi spiritual yang tak ada habisnya akan tersapu bersih. Aura Ling Xiao semakin kuat dan kuat. Seperti seekor ayam dalam kekacauan purba, menyingkirkan semua aura manusia dan kembali ke alam siantian yang sempurna. Begitu saja, setelah tiga hari tiga malam, energi dari 500 ribu batu roh kelas atas telah habis terkuras habis. Cangkang putih raksasa itu juga mulai retak. Retakan. Ling Xiao keluar dari sana, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang sangat kuat. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ling Xiao mengepalkan tangannya pelan, dan suara ledakan terdengar di kehampaan. 129.600 jin. Satu yuan setara dengan kekuatan seekor naga dan seekor harimau. Sekarang, dengan kekuatan tubuhku saja, aku tidak lebih lemah dari seorang ahli alam naga dan harimau. Mata Ling Xiao bersinar dengan cahaya cemerlang. Dia sangat puas dengan hasil kultifasinya. Selanjutnya, setelah memurnikan 500 ribu batu spiritual tingkat atas, Ling Xiao tidak hanya mengolah tubuh naga banjir, tetapi kultifasinya juga telah mencapai tingkat ketiga alam energi sejati. Konsumsi ini masih terlalu mengerikan. Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. 500 ribu batu spiritual tingkat atas sudah cukup bagi seorang seniman bela diri untuk berkultifasi dari tahap pembukaan saluran ke alam Grandmaster. Namun, panennya juga besar sekali. Di laut ki setinggi 999 kaki, tiga siklon emas yang mempesona berputar perlahan, terus-menerus melahap ki spiritual di sekitarnya. Tubuh naga banjir memungkinkan kekuatan fisik Ling Xiao mencapai tingkat yang sangat tidak normal. Meskipun dia hanya berada di tingkat ketiga alam energi sejati, dengan laut ki 99 Zhang, tubuh naga banjir, dan Ling Xiao dapat dikatakan bahwa dia dapat menyapu seluruh alam transformasi roh. Bahkan saat menghadapi elit alam naga harimau, Ling Xiao memiliki kemampuan untuk bertarung. Di jantung Ling Xiao, terdapat sembilan tetes darah emas yang menyerupai sembilan naga banjir kecil. Ini adalah darah naga banjir. Ketika semua darah di tubuh Ling Xiao berubah menjadi darah naga banjir, dia akan mampu menerobos ke tahap kedua dari keterampilan rahasia naga leluhur. Berderak! Pintu ruang rahasia terbuka, dan Ling Xiao berjalan keluar. Di luar, wajah Xiao Mu dan Liu Piao-Piao awalnya dipenuhi kecemasan, tetapi ketika mereka melihat Yu Mu, mata mereka menampakkan keterkejutan yang menyenangkan. Kamu, kamu benar-benar berhasil mencapai tingkat ketiga alam energi sejati. Liu Piao-Piao berseru, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tiga hari yang lalu, ketika Ling Xiao memasuki ruang rahasia, dia masih berada di tingkat kesembilan dari alam pembukaan saluran. Hanya dalam tiga hari, dia telah menembus tiga alam kecil. Itu lebih mudah daripada makan atau minum. Bagaimana mungkin Liu Piao-Piao tidak terkejut? Perlu diketahui bahwa Liu Piao-Piao membutuhkan waktu tujuh hari untuk menerobos dari tingkat kesembilan alam pembukaan saluran ke alam energi sejati. Dia sudah dikenal sebagai seorang jenius. Dan dari tingkat pertama alam energi sejati ke tingkat ketiga alam energi sejati, Liu Piao-Piao membutuhkan waktu hampir setengah tahun. Dibandingkan dengan Ling Xiao, Liu Piao-Piao tiba-tiba merasa bahwa pandangan dunianya telah runtuh. Dia benar-benar monster. Kultivasi guru telah meningkat pesat. Sungguh layak untuk dirayakan. Jiao Mu juga memperhatikan ini dan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih, guru, karena telah memberikan formula pil tujuh harta karun mendalam kepadaku. Dalam tiga hari ini, akhirnya aku berhasil memurnikan satu kuali pil tujuh harta karun mendalam. Jiao Mu mengubah nada bicaranya dan mengeluarkan kotak diok seolah-olah sedang mempersembahkan harta karun. Dia menuangkan tiga pil harta karun seukuran buah lengkeng. Aroma obat menyerbu lubang hidung, dan pil itu berbentuk bulat sempurna dan cemerlang. Yang lebih aneh lagi adalah ada tujuh pola aneh pada pil harta karun itu. Itu benar-benar pil tujuh harta karun mendalam. Namun, pil tujuh harta karun mendalam ini hanyalah pil harta karun tingkat rendah. Anda benar-benar berhasil memurnikan pil tingkat menengah. Ling Xiao melihat lebih dekat dan mengerutkan kening. Wajah Jiao Mu tiba-tiba memerah. Ia berkata, Tuan, Anda benar. Saya tidak kompeten. Pil harta karun kuno semacam ini melibatkan terlalu banyak ramuan spiritual, dan saya belum mahir menggunakannya. Namun, meskipun ketiga pil tujuh harta karun mendalam ini hanya bermutu sedang, itu sudah cukup bagi seorang prajurit alam naga harimau untuk menerobos ke alam Grandmaster. Ling Xiao tidak berbicara, tetapi menunjuk langsung ke dahi Jiao Mu. Meskipun Jiao Mu sedikit terkejut, dia tidak menghindar dan dengan tenang menerima jari Ling Xiao. Gelombang kekuatan mental menyatu ke gelabela Jiao Mu. Ini, ini, metode pengendalian api dari dua naga bermain dengan mutiara. Jiao Mu berseru, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Matanya penuh dengan rasa terima kasih dan fanatisme. Sebagai muridku, bahkan jika kamu adalah murid terdaftar, kamu tidak boleh terlalu lemah. Pahami metode pengendalian api dari dua naga bermain dengan mutiara dengan baik. Aku harap lain kali, kamu dapat memurnikan pil tujuh harta karun mendalam bermutu tinggi. Ling Xiao berkata dengan ringan. Terima kasih, guru, karena telah memberiku metode ini. Jiao Mu membungkuk dalam-dalam ke arah Ling Xiao dan berlari ke ruang alkimia dengan tidak sabar. Dia mungkin akan mencoba mengolah metode pengendalian api dua naga bermain dengan mutiara. Kulit es dan tulang giyok, fisik yang jenius. Kamu benar-benar berhasil menembus alam transformasi roh. Sepertinya efek pil transformasi naga tidak buruk. Ling Xiao menatap Liu Piao Piao dan berkata dengan sedikit terkejut. Liu Piao Piao telah mencapai puncak lapisan kesembilan alam energi sejati. Setelah memperoleh pil transformasi naga Ling Xiao, ia tidak hanya terlahir kembali, tetapi ia juga telah menembus lapisan pertama alam transformasi roh. Akan tetapi, Liu Piao Piao tidak memiliki metode rahasia naga leluhur, jadi efek dari pil transformasi naga tidaklah se-abnormal milik Ling Xiao. Wajah Liu Piao Piao memerah. Dia sangat penasaran dengan pemuda yang telah memberinya pil transformasi naga dan membuat Jiao Mu dengan sukarela mengakuinya sebagai gurunya. Sekte macam apa yang bisa menghasilkan pengikut yang mengerikan seperti itu? Aku, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Tuan menyuruhku untuk mengikutimu dan melindungimu. Liu Piao Piao berkata dengan lembut. Lehernya yang seputih salju berubah menjadi merah. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata, Grand Master, apapun yang terjadi. Lindungi aku. Ling Xiao tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba dia tersenyum dan mengangkat Dagu Liu Piao Piao dengan jarinya yang nakal. Penampilan kecil ini sungguh tidak buruk. Jiao Mu ingin kamu mengikutiku dan melayaniku. Jika kamu patuh, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Penipu. Liu Piao Piao berseru dan buru-buru menghindari tangan Ling Xiao. Hahaha. Ling Xiao tertawa dan berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Liu Piao Piao menghentakkan kakinya dan mengikuti tanpa daya. Aku harus kembali ke Sekte Changsen untuk melihatnya. Malta tuang kecil. Namun ini kilo-lari. Sudah, peryo, surah rakat. Maksudnya permite ambilabayar dilanjutasi. Terima kasih.